Pemirsa Kampung Budaya Sunda Paseban Pemirsa Kampung Budaya Sunda Paseban terletak di Bukit Paseban, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KBS Paseban merupakan realisasi dari 5 pilar budaya Sunda yang terdiri dari budaya bambu, budaya pencaksilat, budaya pertanian, budaya kecapi suling, dan budaya dongeng. KBS Paseban merupakan bagian dari Desa Wisata Megamendung. Area KBS Paseban dikelilingi hutan tropis dengan ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Kampung Paseban memiliki udara sejuk dan segar dengan temperatur pada siang hari sekitar 18 derajat Celcius dan sampai 25 Celcius dan pada malam hari bisa turun sampai 10 derajat Celcius. Nah untuk Anda yang mau jalan-jalan ke sini ingat harus bawa jaket tebal ya. Walaupun di sini sudah disediakan selimut untuk Anda yang menginap, tapi harus bawa ekstra, nggak ada salahnya ya dari rumah ya. Paseban adalah tempat yang tempat untuk beristirahat, menikmati alam, menghirup udara segar, menghindari dari kebisingan dan hirup pikuk kota. Hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 1-2 jam, kalau nggak macet, dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Anda sudah sampai ke sini. Nah untuk Anda yang biasa ke puncak, sebelum sampai puncak itu ada pertigaan Cilember, Anda berok kiri, terus nanti ada rambu-rambu di sana. Terus aja ikutin jalan, jalannya memang kalau sudah masuk ke area Paseban cukup kecil, tapi masih aman untuk dilalui kendaraan roda empat. Nah pemirsa, Paseban menjadi sarana bagi pengunjung untuk belajar, melihat, dan merasakan secara langsung sebagian dari budaya Sunda yang kaya. Seperti seni arsitektur tradisional Sunda, terlihat dari rumah-rumah bangunan-bangunan kuno, di sini ada ya. Nah pemirsa, ini adalah salah satu bangunan yang memang didatangkan dari tempat yang aslinya masih ada bangunan-bangunan adat yang dulu dipergunakan oleh masyarakat Sunda pada umumnya. Ini menunjukkan seni arsitektur yang adiluhung, yang tinggi, yang mungkin untuk sebagian dari kita sudah tidak bisa menemui bangunan-bangunan seperti ini. Nah pemirsa putar-putar, ini salah satu bangunan yang saya yakin umurnya sudah bisa mencapai ratusan tahun kayaknya ya. Seperti biasanya bangunan Sunda itu ada tepasnya. Tepas adalah semacam balai-balai di depan, merupakan bagian, kalau sekarang itu semacam teras ya, teras tapi kalau dulu kan memang rumah itu agak tinggi ya. Kalau sekarang ini diperuntukkan untuk apa? Sekarang ini diperuntukkan untuk musola. Untuk musola. Untuk musola. Untuk umum juga? Untuk umum. Wow. Berani nggak kalau misalnya sholat malam hari di sini sendiri? Ya, kalau berani Anda datang ke sini gratis. Nah, ini adalah koleksi minizu kita. Dengan koleksi binatang ada rusak, kuda, kemudian ada kerbau bule. Kerbau bule? Kerbau bule. Pemirsa, kita mau melihat kerbau bule yang sudah jarang sekali. Eh, ngedeketin. Ngedeketin, ngedeketin rusaknya. Sayang nggak bawa makanan ya. Aduh, kalau bawa makanan kasihan banget. Ini pasti berharap kita akan dikasih makanan sama... Sini, 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 sini. Sini, sini. Pus, 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 pus. Kalau Kijang manggilnya apa ya? Kit, 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 kit. Atau din, 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 din. Ya, pemirsa, kalau kita melihat kebau bule ini, kita ingat salah satu budaya ya di Tanah Toraja. Ini memang, ya sebenarnya hampir semua budaya. Budaya Sunda, budaya Jawa, Toraja, dan budaya-budaya yang lain, kebau bule ini memang masih dipercaya, disakralkan. Dan jarang sekali keberadaannya. Ya, pemirsa, benar ini adalah jenis Domba Garut. Kita lihat, dari tanduknya, ini pasti usianya sudah bertahun-tahun ya. Sudah tua sekali. Ini, kalau di Garut, biasanya buat aduan. Kalau nggak aduan, buat menarik ke dokar domba. Untuk menarik kereta buat anak-anak, biasanya dialun-alun. Nah, ini adalah balai budaya, diperuntukkan untuk pertunjukan-pertunjukan budaya yang ada di sini. Ataupun bisa dipakai untuk seminar-seminar, kalau pengunjung mau ada pertemuan di daerah sini. Oh, iya. Ini juga bisa diperuntukkan untuk umum ya. Bisa juga, misalnya nih, kita mau ngadain lomba, tari, lomba apa, pakai di sini nih. Bisa seru nih. Dan pemirsa menariknya, bangunan ini, walaupun tinggi, lebar, tapi terbuat semuanya dari bambu. Dari bambu. Dan ini memang akar budaya Sunda, seperti yang saya bilang tadi, lekat dengan bambu. Wow, kita sekarang mau menuju ke gua. Walaupun gua buatan, tapi... Wow, agak sedikit ada aura-aura yang kurang begitu akrab ya. Tapi, nggak apa-apa. Salah satu kameramen kita agak ragu-ragu maju ke sini. Tapi, nggak apa-apa. Ini ada Kang Merda, temannya. Pemirsa memasuki ruangan gua ini, kita langsung disambut gemercik air. Yang ini merupakan air dari sumber mata air asli kayaknya nih. Dan airnya sangat jernih sekali. Wow. Setelah kita muter-muter, ini... Aduh, ada tempat istirahat. Ini adalah saung siri teul. Ini kalau yang jenis kayak gini, ini berapa Kang Merda? Kita ini kan single room. Harganya itu kisaran di 700 ribu. 700 ribu? Termasuk breakfast. Oh, iya, iya, iya. Kalau kapasitas bebas? Kapasitas 2 orang. 2 orang ini ya? Dan, Mirsa, Di samping kita biasa nginep di tempat-tempat atau gedung-gedung bertinggal dan sebagainya. Kita nginep di tempat seperti ini. Kembali ke alam. Kalau nginep di sini, matiin HP. Kita terlepas dari dunia luar. Lihatlah pemandangan. Wah. Di kanan kirinya ada gunung. Hutan yang masih hijau. Hutan yang masih perawan. Ada pohon bambu. Tetangganya juga dekat. Jangan takut. Ini biasanya, Kalau penuh kita bisa saling sapa-menyapa. Kalau takut ya. Ngariung aja di luar. Jadi nggak nginep. Seru, 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 seru. Keren. Terima kasih.